Di bagian kedua ini kita akan membahas bagaimana cara mengaktifasi dana dan mengisi saldonya. Halo guys, welcome to GodEat Channel. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara mengaktifkan dan men-top up dana untuk bermain serbu-seru Bukalapak. Video ini merupakan lanjutan dari video yang pertama, yaitu bagaimana cara mendownload dan mendaftar di aplikasi Bukalapak. Pastikan kamu nonton dulu video sebelumnya guys, sebaiknya kita lanjut video ini. Jika sudah, mari kita lanjutkan langsung videonya. Semua barang hasil undian kami akan kami jual di toko online kami, ya dari Sopi. Kalian bisa follow toko online kami guys untuk promo-promo terbaru. Selain Sopi, kita juga bisa check out via Bukalapak dan Tokopedia. Bagi yang berminat, japri saja guys ya. Kursus komputer thousands good membuka kelas online dengan materi pembelajaran coding, visual effect, video editing untuk youtuber, desain grafis, animasi periklanan, 3D objek desain, dan office. Terus, bagi yang berminat, langsung saja guys hubungi WhatsApp di bawah ini ya. Oke guys, pilih menu dana ini guys. Yang lampanya warna biru seperti ini. Lalu masukkan nomor handphone kalian. Pastikan nomor handphone kalian belum terdaftar di aplikasi Bukalapak guys. Karena satu akun hanya bisa memiliki satu nomor handphone. Setelah selesai, masukin password yang kalian buat tadi saat mendaftar guys ya. Setelah oke, kalian akan dikirimkan OTP guys. Ini untuk mengaktifkan dana yang terlebih dahulu ya. Pastikan masukin dulu 5 digit kombinasi angka yang dikirim oleh aplikasi Bukalapak. Setelah itu, kalian langsung lanjut guys ya. Nah, kita langsung pilih hubungkan sekarang guys. Karena dana dan Bukalapak itu bekerja sama. Jadi dana itu adalah metode pembayarannya. Pilih saja guys, kirim kode verifikasi. Masukkan lagi 5 digit kode verifikasi guys. Setelah selesai, kalian tinggal membuat namanya PIN. PIN digunakan untuk transaksi di Bukalapak saat pembayaran di Serbu Seru. Sama dengan di Shopee guys ya. Jadi ada namanya PIN kombinasi angka. Kalian buat saja PINnya guys. Buat berulang saja. Setelah mau PINnya selesai, kalian tinggal lanjut ke bagian top up saldo. Jadi kita harus mengisi ulang dulu guys saldonya sebelum ikutan. Untuk mengisi saldo pada aplikasi dana, kalian harus mengklik pada ikon dana tersebut. Kemudian kalian pilih tambah. Lalu pilih dana guys ya. Masukkan nominal saldonya paling menyiung itu Rp10.000 guys ya. Misalnya saya testingnya Rp100.000 guys ya. Pilih top up. Oke guys, ada banyak jenis pembayaran di Bukalapak guys. Kalian bisa lihat di sini guys listnya. Menggunakan transfer bank bisa. Menggunakan link aja bisa. Menggunakan Alfamart atau Indomaret juga bisa. Jadi variasi untuk mengisi ulang saldo dana pada Bukalapak paling banyak diantara semua marketplace guys ya. Sehingga kita lebih gampang untuk mengisinya lewat manapun. Karena gak semua orang punya rekening akun bank ya kan. Jadi kita bisa gunakan Alfamart atau Indomaret. Bahkan POS Indonesia. Oke, ini kalian harus bayar segera guys ya. Setelah kalian bayar, nanti otomatis akan terverifikasi. Oke guys, itu adalah cara bagaimana mengaktifkan dan mengisi ulang saldo dana di aplikasi Bukalapak. Supaya kalian bisa ikutan serbu seru Bukalapak. Like jika suka dengan video ini. Komentar di bawah guys. Jika ada pertanyaan seputar dana ataupun aplikasi Bukalapak dan serbu serunya. Yang ingin kalian tanyakan di video kali ini. See you on our next videos. Bye bye.